Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firsta Moraja Vanda dari program Studi Sains Informasi Geografi dari kelas 1A. Oke teman-teman, disini saya akan membahas mengenai revolusi bumi. Yang pertama-tama, saya akan memberitahu mengenai pengertian revolusi bumi tersendiri. Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Nah teman-teman, matahari memiliki gaya yang membuatnya stay pada tempatnya. Bumi selalu miring terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Namun, orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang dan ekliptika disebut inklanasi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas bahwa terdapat dua peristiwa yang dapat membuktikan adanya gerak revolusi bumi. Oke, pertama peristiwa yang dapat membuktikan terjadinya gerak revolusi bumi adalah terjadinya paralaks bintang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paralaks bintang itu? Paralaks bintang adalah pergeseran kedudukan bintang yang dekat ke bumi terhadap latar belakang bintang-bintang yang lebih jauh yang disebabkan oleh pengamat di bumi yang telah mengubah kedudukannya. Oke, yang kedua yaitu terjadinya abrasi cahaya bintang. Nah, apa sih yang disebut dengan abrasi cahaya bintang? Abrasi cahaya bintang adalah abrasi cahaya yang datang dari sebuah bintang akibat gerak dari revolusi bumi. Selanjutnya, ada pun dampak-dampak yang terjadi pada revolusi bumi. Dampak yang terjadi pada revolusi bumi yang pertama adanya gerak semutahunan matahari. Nah, dampak yang terjadi pada revolusi yang pertama adalah gerak semutahunan matahari. Apa sih gerak semutahunan matahari? Gerak semutahunan matahari adalah gerakan semutahunan matahari dari katulistiwa bolak-balik antara 23,5 lintang utara dan lintang selatan setiap tahunnya. Mengapa terjadi demikian? Karena matahari selalu berbalik arah dan setelah sampai lintang 23,5 lintang disebut garis balik. Garis 23,5 lintang utara disebut dengan garis balik utara. Sedangkan, garis 23,5 lintang selatan disebut dengan garis balik selatan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang apa itu garis lintang. Nah, yang dimaksud dengan garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis katulistiwa. Selanjutnya, dampak yang kedua yang terjadi pada revolusi bumi adalah perubahan lamanya siang dan malam. For all information, pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, setiap tempat di bumi, kecuali di kutub, mengalami siang dan malam yang sama panjang, yaitu 12 jam. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita lihat dan mari kita bahas di materi selanjutnya. Mari kita bahas mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena semua tempat mendapat sinar matahari selama 12 jam dan tidak mendapatkan cahaya sinar matahari selama 12 jam. Pada tanggal 21 Juni, ketika matahari ada pada kedudukan paling utara, yakni 23,5 lintang utara, belahan bumi bagian utara, mengalami siang yang lebih panjang daripada malam. Daerah dalam lingkaran kutub utara mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di daerah lingkaran kutub selatan, tidak mendapatkan sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Selanjutnya, kita akan membahas ada apa sih yang terjadi pada tanggal antara 21 Maret dan 23 September. Nah, yang terjadi antara 21 Maret dan 23 September, yang pertama adalah kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Yang kedua, belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian selatan. Yang ketiga, matahari bergeser ke arah utara bumi. Yang keempat, jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Di tanggal tersebut, pengamat di halutul istiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Dan yang terakhir, beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Selanjutnya, yang terjadi antara 23 September sampai 21 Maret, yang pertama adalah kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Yang ketiga, belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Yang keempat, matahari bergeser ke arah selatan bumi. Yang kelima, beberapa daerah dekat kutub utara mengalami waktu malam 24 jam. Sementara, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami siang selama 24 jam. Dan yang terakhir, pada tanggal 22 September, kutub selatan berada di posisi paling dekat dengan matahari. Pada tanggal tersebut, pengamat di Katulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah selatan. Lalu, apa sih yang terjadi antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember? Yang pertama, adanya jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Yang kedua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Yang ketiga, seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam yang sama lamanya. Dan yang terakhir, matahari terlihat melintas tepat di atas kepala di daerah Katulistiwa. Lalu, akibat yang ketiga adalah pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Dalam revolusi bumi dari 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara makin condong ke arah matahari. Sebaliknya, kutub selatan makin menjauh dari matahari. Ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan. Sehingga, di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas. Dan sebaliknya, di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan, pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari. Dan sebaliknya, belahan bumi selatan mendekati matahari. Dalam periode ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin. Dan belahan bumi bagian selatan akan mengalami musim panas. Dampak yang keempat, adanya perubahan kenampakan rasi bintang. Gerak revolusi bumi juga mengakibatkan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang dimaksud dengan rasi bintang adalah kumpulan beberapa bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Yang selanjutnya, ada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan membentuk kerucut. Wilayah yang berada di bayangan bumi menjadi sangat gelap. Wilayah ini disebut dengan umbra. Sementara wilayah bayangan yang agak terang atau bayangan tambahan disebut dengan penumbra. Ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam. Sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut sebagai gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Selanjutnya, ada gerhana matahari. Yang selanjutnya, ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutup sebagian atas seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bulan dapat menutupi matahari. Karena bulan lebih dekat ke bumi dibanding matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 4 bagian. Gerhana matahari total akan terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak. Piringan matahari hanya tertutup sebagian. Yang selanjutnya, ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan matahari. Di sekeliling piringan bulan akan terlihat cincin bercahaya. Dan yang terakhir ada gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida terjadi di bagian bumi tertentu. Gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Namun di titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Oke teman-teman, sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan. Sayangnya kita harus berhenti sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!